Ya pemirsa, belakangan ini investasi pasar modal tengah menjadi incaran oleh para inspektor di Jambi. Tidak hanya kalangan dewasa, namun pasar modal juga diminati oleh kalangan milenial. Bahkan di Jambi, jumlah investor terus bertumbuh hingga mencapai angka 9.168 SID. Bisnis investasi merupakan ladang subur menjanjikan yang begitu banyak keuntungan. Di era digital, kesadaran masyarakat tentang peluang investasi di pasar modal perlahan mulai terbuka. Di Provinsi Jambi, perkembangan pasar modal terus meningkat dari tahun ke tahun. Keuntungan menjanjikan serta peluang yang besar untuk mengembangkan saham yang ditanam pada perusahaan, menambah minat masyarakat untuk melakukan kegiatan investasi. Pada tahun 2019, jumlah investor di Provinsi Jambi yang ikut berbisnis saham di pasar modal berjumlah 9.168 investor. Jumlah ini menggambarkan peningkatan yang cukup fantastis, yakni meningkat 20% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang hanya berjumlah sekira 6.000 investor. Untuk saat ini, jumlah investor kita sekarang sudah berada di angka 9.168 SID, yang akhirnya sudah bertumbuh sekitar kurang lebih sekitar 20% dari tahun sebelumnya, di mana tahun sebelumnya jumlah investor kita itu berada di angka 6.000 investor, dan sekarang saat ini sudah mencapai 9.000 investor. Karena bergerak di bidang investasi, masyarakat kerap menilai berbisnis atau menanam saham di pasar modal, merupakan kegiatan yang penuh risiko. Jika tidak jeli dalam memilih perusahaan tempat berinvestasi, maka investor akan mengalami kerugian. Terkait hal tersebut, Kepala Kantor Perwakilan BEI Provinsi Jambi Fasa Fauziah terus memberikan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat yang tertarik dengan dunia investasi. Hal ini bertujuan untuk membuka wawasan masyarakat sehingga mendapatkan pembekalan yang baik sebelum terjun ke dunia pasar modal. Ada pun hal yang harus diperhatikan sebelum berinvestasi yakni melihat kondisi internal dari perusahaan. Untuk mendapatkan keuntungan di masa mendatang, para investor seharusnya memahami terlebih dahulu perusahaan yang dilirik bergerak di bidang apa. Serta investor harus jeli melihat bagaimana perkembangan pendapatan dari perusahaan tersebut. Jadi di sini kita menekankan kepada investor jika ingin berinvestasi jadi harus melihat dulu seperti apa kondisi internal dari perusahaan tersebut. Karena yang dilaksanakan di sini adalah melakukan kegiatan berinvestasi di mana harapannya nanti akan menghasilkan keuntungan di masa yang akan berkata. Terima kasih.